Profil Master Jun Honglu, turut berduka cita, kini Master telah kembali ke Nirvana. Master Jun Honglu lahir di Tiongkok, Shanghai, 4 Agustus 1959. Merupakan warga negara Australia keturunan Tionghoa. Merupakan Direktur Dua Or Oriental Radio, Kepala Organisasi Buddhis Tionghoa Australia, Wakil Ketua Komunitas Tionghoa Australia, Pendiri Shin Ling Fahmen, Peraih Gelar Duta Besar Perdamaian Dunia PBB, Pembicara Utama pada Perayaan Waisak yang diselenggarakan oleh UNESCO, dan banyak lagi prestasi luar biasa dari Master Jun Honglu. Master Jun Honglu telah mempelajari Dharma Buddha sejak kecil. Beliau berguru pada biksu-biksu hebat dengan kebijaksanaan yang tinggi. Di samping itu, beliau juga telahir dengan bakat spiritual yang tinggi. Beliau dianugerahi mata batin yang luar biasa dari para Buddha dan Bodhisattva. Selama kurang lebih 30 tahun, Master Jun Honglu tanpa kenal lelah menyebarkan Dharma Buddha di seluruh dunia. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan kebudayaan. Beliau memiliki misi mulia menyebarkan Dharma Buddha agar dunia damai dan tercipta keharmonisan antar sesama manusia. Beliau selalu mengingatkan umat melafalkan parita dan membina diri dalam Dharma Buddha. Sampai saat ini beliau telah membabarkan Dharma di 200 lebih seminar Dharma di lebih dari 50 negara dengan hampir 10 juta umat. Beliau juga sangat aktif memberi bantuan korban-korban bencana alam di berbagai belahan dunia bersama organisasi yang dipimpinnya. Dengan kemampuan batinnya, beliau kerap menolong umat yang mendapat masalah gaib. Jasanya akan terus dikenang dan harum bagi umat Buddha dan dunia. Kini beliau telah kembali ke Nirvana bersama para Dewa Buddha dan Bodhisattva. Mari kita berdoa mengheningkan cipta bersama mengenang kebaikan dan kebiaksanaan beliau. Saya dari Ozon Man Channel dan Taumilu mengujatkan Sabe Sangkara Anicca.